Terima kasih. Terima kasih. Dan kamu jangan ngambeklah. Yaudah, ayo aku mau makan di mana? Di tempat yang biasa. Itu menantu saya. Pokoknya, membawa urut yang kencang sampai dia teriak-teriak juga gak apa-apa. Yang penting bisa cepat amil, oke? Iya, iya. Jangan khawatir, Bu. Soal urut-mengurut udah jadi pekerjaan saya. Ibu ini siapa? Ari. Ini Mbok dikam urut. Urut? Ya, tapi ini gak pesan. Buat siapa, Bu? Mama yang pesan buat kamu. Soalnya kamu tuh kelihatannya tuh stress, banyak pikiran gitu. Nah, biar relax. Kamu tuh diurut sama Mbok. Dan satu lagi, ini spesial urut untuk kesuburan. Biar kamu tuh cepet hamil. Ya kan, Bu? Iya, iya. Betul. Nah, si Mbok ini udah bertahun-tahun menggeluti profesinya. Jadi, banyak tuh yang berhasil. Setelah diurut sama Mbok ini, langsung heal. Nah, tapi udah jadi gak nyaman. Ah, kalau diurut. Gak pake tapi-tapian. Pokoknya sekarang juga kamu diurut, ajak Mbok ini di taman. Ya, Mbok. Urut langsung ya. Iya, siap, Bu. Ingat pesan saya. Iya, Mbok. Iya, Mbok. Mah, ma, ma. Ayo, Mbok. Ayo, iya, Mbok. Mbok, ingat, Mbok. Saka, lagi mau makan siap. Tapi bukan sama istrinya. Ini sekretaris saya, Dita. Ya, kita mau sekalian ditemukan sama klien juga di sini. Itu, Pak Galvin. Pak Galvin makan sendirian aja. Gak sama sekretaris, asisten. Atau istri mungkin. Kebetulan sendirian sih, Ayo. Atau istri orang. Enggak dong. Oke, kalau gitu, ada permisi ya, Pak Galvin. Udah ditunggu sama klien? Iya. Mari. Arianna pasti sedih kalau lihat suaminya berdua sama cewek lain, walaupun itu sekretarisnya. Aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu ya, telponnya. Aku mau kerja dulu. Iya, kamu jangan lupa makan ya. Biar gak sakit ya. Iya, nanti aku makan juga abis ini. Oke, I love you too. Hmm. Ya ampun, mesra banget. Ya, hubungannya lagi anget-angetnya kayaknya ya. Dari tadi loh, saya dengerin berdiri di sini. Terus kamu gak nyadar? Saya berasa kayak ngontrak ya di perusahaan sendiri. Berarti ibu dengerin percakapan aku dong ya? Hmm, tadi bagian yang jangan lupa makan ya, I love you muah, itu denger sih. Tapi ada lagi yang lebih seru, yang saya kelewatan. Ada gak? Ah, harusnya saya masuk dari awal ya. Biar saya denger semuanya. Tapi so sweet banget deh. Tadi dikirimin bunga, terus sekarang telponin terus. Ibu, oh ibu. Ibu lagi butuh apa? Ada yang bisa sisir kerja ya? Enggak, tadi saya mau ngomongin soal permintaan pemotretan. Itu kamu tolong konfirmasi ke orangnya kalau saya bisa. Kira-kira minggu depan lah. Oke, siap, ibu. Am, Sil. Ya, ibu. Pacar kamu itu laki-laki yang udah beristri itu ya? Ya, iya sih. Tapi emangnya kenapa kalau misalnya punya pacar yang udah beristri? Terus kalau istrinya gak bisa bahagia ini gimana? Kok aku bisa ngebahagia ini? Bukannya gimana-gimana sih ini. Saya care sama kamu. Tapi kalau saya jadi kamu, saya mendingan mudahin ya. Karena sebelum kamu dicap sebagai pelangkor, terus kamu dikerebek sama istri sahnya, Mendingan jangan dilanjutin sih. Cuman ya semuanya terserah kamu sisi. Ya udah. Hati-hati lo, suka banyak yang palsu kayak gitu, Bon. Apaan sih, Yun? Lo gak boleh se-uzon tau. Gak se-uzon, tapi rata-rata emang kayak gitu tau. Buktinya, ada temen gue main aplikasi dating kayak gini, terus berakhir di pelamina. Ya, itu kan satu dari sekian banyak kejadian. Lagian ya, Bon. Kenapa sih lo ngebet banget pengen punya pacar? Bukannya kayak gitu, Yun. Cuman masa kalian tega lo sama Tommy dating, terus gue cuman jadi nyamuk gitu. Gue juga pengen kali punya pasangan, terus kan kita bisa jadi double date, ya gak? Berdoa, serah lo. Iya. Gue emang gak cinta sama Riri. Tapi seenggaknya gue menghargai dia sebagai istri gue sendiri. Gak kayak lu. Brekset. Yang malah main di belakang Ariana. Halo, sayang. Hei, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, aku jemput kamu ya, kita makan di luar. Gimana? Masih peduli sama Riri. Kamu ngomongnya gitu sih. Kamu masih marah ya, gara-gara aku tuduh kamu buka handphone aku. Lagian gini, siapa coba yang gak marah? Itu kan privasi orang. Gak bisa dong, kamu main buka handphone sebarangan. Iya kan? Lagipula, kamu pengen tau apa sih? Pengen tau banget tentang urusan aku. Kok jadi Mas Galvin nyalain Riri sih? Semuanya ini tuh karena kamu loh. Cepat kalau misalnya Mas Galvin gak kasih pasport sama handphone Mas Galvin, ya Riri gak bakal mikir macem-macem, Mas. Oke, oke, oke. Gini aja deh, aku beliin kamu makanan ya, kita makan sama-sama di rumah. Oke? Gak boleh nolak. Iya. Hmm. Bye. Iya, masuk. Arie. Mami. Hai. Aduh! Aduh! Duduk, duduk, duduk. Oke, Mami duduk di bangku. Ibu direkt, Bu. Kenapa, Mi? Kok tumen Mami datang ke kantor Ariana? Iya, kebetulan Mami lagi main ke tempat temen Mami yang dekat kantor kamu. Makanya sekarang Mami mampir. Gimana? Mau bikin-bikin aja, Kak. Baik? Kenapa kau mau nanyainya gitu? Ya, karena intuisi seorang ibu tuh kadang suka bener, Yari. Daripada Mami kepikiran terus, jadi lebih baik Mami tanya langsung sama kamu. Jadi bener kamu. Baik-baik aja, gak ada masalah. Ya, kalo dibilang gak ada masalah, gak mungkin sih kayaknya. Namanya juga hidup pasti ada aja masalahnya. Entah di rumah, tak di kantor. Cuman ya Alhamdulillah, bisa kehandle semuanya. Iya, iya. Mami tau, kamu perempuan yang hebat. Tapi Mami mau ingetin sama kamu. Setiap ada masalah, jangan pernah larian lah. Hadapi masalah kamu. Dan belajar dari pengalaman ada laku yang terbaik. Mami juga suka nyesel. Dulu keseringan lari dari masa itu. Dulu keseringan lari dari masa itu. Tidak, bahaya banget. Kalo kamu sampe telat makan, kamu bisa sakit. Terus kalo kamu sakit, yang sedih aku tau. Sedih juga kalo kamu masih keluyuran. Apalagi ketemunya ketemu mantan. Aku nggak ngerti ya, ada apa sama kamu. Kamu kenapa sih? Apa yang kamu khawatirkan? Kamu pikirin itu apa sih? Sayang, kamu tau nggak? Kunci dari pernikahan itu adalah kepercayaan. Kalo sekarang aja kamu nggak percaya sama kamu. Buat apa ada pernikahan ini? Aku sayang lo sama kamu. Sayang banget. Please, kamu belajar percaya sama aku. Aku sama Ariana itu sekarang nggak punya hubungan apa-apa. Kita udah punya jalan masing-masing. Ariana sama Saka. Aku sama kamu. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Andaikannya aku ketemu sama Ariana itu karena pekerjaan. Makan ya. Sayang. Kamu belum tidur? Kamu minta waktu buat jelasin semuanya kan mas? Jelasin aja sekarang. Mumpung ada juga yang aku mau omongin sama kamu. Oke. Oke. Yaudah. 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 Aduh, banjir banget air matanya nih, aku kuat ini teh tidur sekalian. Tuh, Ben, datang-datang dikasih teh. Apa maunya ya? Tuh, gak usah pake ketip-ketip, kamu nih gak bisa ngedain loh yang lagi ikhlas sama anda. Iya, makasih. Kampun. Enak banget. Enak banget. Udah cocok deh, yuk. Cocok ya? Cocok deh, cipu sate, bunga kebun teh luas gitu. Udah cocok jadi istri air. Jadi tiap hari bisa bikinin teh buat air yang rasanya mantap. Aduh, jangan gak usah ketipu-ketip kayak gitu. Udah, udah, udah. Kamu tuh ya, kebiasaan kayak gitu. Masih aja pikirannya. Ingat istri kamu tuh udah dua. Satu di Arabia, satunya di Korea. Enak aja. Ini bukan karena aku jadi suka sama kamu. Benci aku sama kamu. Kamu jelasin sekarang ke aku, Mas. Uang itu buat kita kan, Mas? Aku udah gak ngerti lagi, Mas, sama kamu, Mas. Apa sih yang ada di otak kamu, Mas? Kenapa kamu segitunya banget sama Dita? Kita baru banget pergi liburan, Mas. Buat memperbaiki rumah tangga kita sekarang kamu giniin lagi. Kamu hancurin terus kamu. Saya gak mungkin uang itu buat Dita. Udah jelas-jelas, Mas. Kamu kasih uang itu buat DP rumah kan buat Dita kan, Mas? Seratus juta loh, Mas. DP rumah kamu bilang? Iya. Gak mungkin lah, sayang. Aku ngasih rumah ke Dita. Gak mungkin. Ya terus buat apa? Terus buat apa uangnya? Kamu bahkan gak... Kamu gak menghargai perasaan aku, Mas. Kamu kirim brosur itu ke kantor aku, Mas. Itu buat apa? Masa iya kamu nyangkain aku kirim brosur itu buat manas-manasin kamu? Gak mungkin, sayang. Aku emang keluarin uang itu. Seratus juta, iya. Aku ngebantu temen aku. Tommy sama Bona. Dan Dita, di satu band, sayang. Dia bilang dikatanya mau diproducerin lah mau apa katanya. Gak ada dana buat produksi. Aku megang uang. Dan aku juga mau ngeliat temen-temen aku sukses. Salah gak aku bantu temen aku? Aku akan balikin juga uang satu juta itu pake uangku sendiri. Pasti aku balikin. Aku minta maaf kalo aku gak ngomong dulu sama kamu. Aku tau aku sama Rie. Tapi percaya dong sama aku, Rie. Semuanya... Please, please dengerin aku. Semua kata-kata aku waktu kita liburan. Aku gak bohong sama kamu, saya. Aku udah gak peduli sama perempuan lain, Rie. Fokus aku itu cuma kamu dan anak-anak kita nanti, Rie. Percaya sama aku. Please kasih aku kesempatan, Rie. Aku tau mungkin ini bukan kesempatan kedua lagi buat aku. Mungkin kesempatan kesekian kalinya yang kamu kasih ke aku, Rie. Please. Jangan bosankah sama kesempatan saya. Percaya sama aku. Aku gak mungkin punya perasaan sama perempuan lain, saya. Percaya sama kami, Rie. Aku... 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton